Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Sahabat channel Crypto Farmas semuanya Apa kabar teman-teman semua Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya Amin Dimudahkan rezekinya, diperlancar urusannya ya Dalam semua hal lah pokoknya Sukses selalu buat teman-teman Sahabat channel Crypto Farmas ini Nah di kesempatan kali ini teman-teman Ada salah satu kabar berita menarik nih Tentang Siba Inu Yang dikabarkan akan meluncurkan Sibariumnya di 30 September ini Namun ini benar terjadi apa enggak gitu ya Sebelum saya lanjut ke pembahasannya Untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel Crypto Farmas ini Silahkan saja klik dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Seputar cryptocurrency dari channel Crypto Farmas ini Oke sebelum kita lanjut ke kabar beritanya Kita update terlebih dahulu Untuk harga koin Siba Inu Di tanggal 14 September 2022 Saat ini harga koin Siba Inu Berada di kisaran 0,1821 Atau mengalami penurunan di 5,65% Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya Turun di 4,88% Dan volume perdagangan selama 24 jam Turun di 3,48% Menurut data statistik yang berada di Koin Cup Market ini teman-teman Terbandingkan dengan harga sebelumnya Untuk harga kemarin Tertinggi dan terendahnya Harga terendahnya berada di kisaran 0,1788 Dan untuk tertinggi di kisaran 0,1941 Otomatis di jam 14.28 hari ini Itu mengalami penurunan harga Untuk koin Siba Inu dari harga kemarin Kalau kemarin tertingginya Nyampe di 0,19 Dan untuk harga saat ini 0,1819 Itu tadanya harga koin Siba Inu ini Masih berada Dalam posisi by risk Teman-teman ya Dia mengalami setwis Di kisaran di bawah 0,18 ya Dan titik support terakhir yang pernah disintuh Di 0,17an di area ini Dan sekarang dia berada di 0,18 20an di kisaran ini Ini tandanya Kalau sampai ini tembus turun ke bawah Maka dia akan bablas loss doll teman-teman Tapi kalau enggak Kalau disini sudah bisa mampu Untuk kembali naik lagi ya Dia akan membaik untuk harganya Dan mudah-mudahan itu bisa terjadi teman-teman Terus kemudian kita kembali lagi Menuju ke kabar berita hari ini Untuk koin Siba Inu Nah disini digabarkan bahwasannya Apakah si Toshikusuma hanya Hanya menggoda peluncuran Sibarium Maksudnya itu hanya iming-iming aja Agar dirilis koin Sibarium Agar apa? Agar banyak orang yang datang ke Siba Inu Seperti itu Siba Inu atau koin Sib ini Pasti mengalami tahun yang luar biasa Dalam hal peluncuran dan pengembangan Proyek kripto bertema anjing Yang populer meluncurkan gamenya Yaitu Siba Eternity Di Vietnam Untuk pengujian beta Tim Siba Inu juga memiliki Sejumlah besar peluncuran Yang direncanakan untuk akhir tahun ini Dalam tweet baru-baru ini Pengembang Siba Inu Yaitu Sibashi Kusama Menggoda nada yang akan dibuat oleh Tim Sib bersama dengan Semoga kita beruntung Seperti itu Berarti kalau tanggapannya Semoga kita beruntung Berarti ibaratnya ya Masih 50-50 teman-teman Namun untuk penggemarsip Tidak bisa menahan kuda mereka Dan mulai merenungkan Apa maksud dari postingan Samar tersebut Kusama Kemudian memposting Serangkaian gif Sebagai petunjuk Karena dia tidak bisa Mengatakan Banyak lagi Tidak bisa mengatakan Secara langsung Makanya dia membuat Gif-gif tertentu Di postingan twitternya Nah ini masih loading Nanti Kalau sudah muncul Saya perlihatkan Terus kemudian Apakah maksud dari Postingan rahasia oleh Pengembang Siba Inu Melihat gif yang diposting Oleh Kusama adalah Kemungkinan pengembang Sedang menggoda Peluncuran Sibarium Sibarium adalah Protokol layer 2 Sibainu yang bertujuan Untuk mengurangi Biaya transaksi Dan meningkatkan kecepatan Proyek ini Dijadwalkan untuk Peluncuran K3 Yang jika semuanya Berjalan sesuai rencana Sudah dekat ya Namun postingan Summer juga bisa berarti Sesuai dengan Sesuatu Yang sama sekali Baru Dan berbeda Pits Biasanya merupakan Ide baru yang ditunjukkan Pengembang kepada Kepala proyek Menjadi pengembang utama Di Sibainu Dan sepertinya Kusama tidak perlu Memberikan ide kepada Siapapun Kecuali mereka Mengajukan ide Ke perusahaan luar Untuk kolaborasi Ada juga kemungkinan Bahwa proyek tersebut Berkolaborasi dengan Tim Peaceball Atau perusahaan Yang terkait dengan Olahraga Mengingat Gift Peaceball Yang digunakan dalam Selain Sibaryum Sibainu juga Mengungkapkan bahwa Rencana peluncuran Stabil coin Yang disebut SHI Dan token hadiah Baru yang disebut TREAT Peluncuran game Mereka di seluruh Dunia juga Sedang dikerjakan Nah pada saat ini Untuk harga Coinship ini Diperdagangkan Di kisaran 0,00001276 Turun di kisaran 1,3% Dalam 24 jam terakhir Oke Terus selanjutnya Disini kita coba Kita lihat Untuk postingannya Berlambang Seperti ini Nah Sitoshi Kusama Mentweet nih Hanya dengan Kode-kode Seperti ini Gift Gift Baseball Terus kemudian Ini juga Sitoshi Kusama Replaying Sitoshi Kusama Nah Straight grades Nah seperti ini Ini sebenarnya Maksudnya apa ya Mesti samar Jadi banyak banget Sibarm itu Bertanya-tanya Ini sebenarnya Maksudnya apa sih Kalau ada postingan Di twitter Sitoshi Kusama Seperti ini Nah Berlambang disini Saya tidak mempunyai Twitter teman-teman Nanti kalau teman-teman Punya twitter Silahkan saja Langsung Dilihat Untuk postingannya Oke Mungkin ini Untuk informasi Kali ini Teman-teman Seputar Sibainu Bahwasannya Dianggap ya Bahwasannya Apa kabar Tentang Seputar Sibarium Yang akan Diluncurkan Di 30 September Besok ini Hanya Untuk menarik Minat dari Investor Sibainu Yang sudah lama Pergi Bisa kembali Lagi Itu teman-teman Oke Mungkin cukup sekian Dulu untuk informasi Kali ini Dan mudah-mudahan Bisa bermanfaat Sampai jumpa Kembali di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih